Alat musik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara digoyangkan, bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada dua, tiga, sampai empat nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dictionary of the Sunda Languiscaria Jonathan Rick, yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia, menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya, menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ, dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan atau digoyangkan untuk menghasilkan bunyi. Catatan mengenai angklung yang baru muncul merujuk pada masa kerajaan Sunda abad ke-12. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung, berdasar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan dari padi. Sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi, pemberi kehidupan. Masyarakat Badui, yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli, menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Permainan angklung buberak di Jasinga Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun lampau. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi, agar tanaman padi tumbuh subur. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendali manusia dari UNESCO sejak November 2010. Dan pada tanggal 16 November 2022, mesin pencari terbesar, Google memajang angklung di laman depan situs sebagai Google Doodle untuk merayakan Hari Angklung Sedunia. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompas semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan, itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Selanjutnya, lagu-lagu persembahan terhadap Dewi Sri tersebut disertai dengan pengiring bunyi tabuh yang terbuat dari batang-batang bambu yang dikemas sederhana, dan kemudian lahirlah struktur alat musik bambu yang kita kenal sekarang bernama angklung. Demikian pula pada saat pesta panen dan serentahun dipersembahkan permainan angklung. Pada penyajian angklung yang berkaitan dengan upacara padi, kesenian ini menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya arak-arakan, bahkan di sebagian tempat menjadi iring-iringan rengkong, dongdang, dan jampana atau usungan pangan. Dalam perkembangannya, angklung berkembang dan menyebar ke seantero Jawa, lalu ke Kalimantan dan Sumatera. Pada 1908, tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, antara lain ditandai dengan penyerahan angklung, lalu permainan musik bambu ini pun sempat menyebar di sana. Bahkan sejak 1966, Ujo, tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras biatonis, mulai mengajarkan bagaimana bermain angklung kepada banyak orang dari berbagai komunitas. Dalam sajian hiburan, angklung biasanya diadakan saat terang bulan dan tidak hujan. Mereka memainkan angklung di buruan yaitu halaman rumah yang luas. Sambil menyanyikan bermacam-macam lagu, antara lain, lutung kasarung, yandu bibi, yandu salah, orai-orayan, yari gandang, oyong-oyong bangkong, badan kula, kokoloyoran, ayun-ayunan, gandrung manggung, rujak gadung, mulung muncang, salak sadapur, celmentre, papacangan. Para penabuh antulung sebanyak 8 orang dan 3 penabuh beduk ukuran kecil membuat posisi berbiri sambil berjalan dalam formasi lingkaran. Sementara itu yang lainnya ada yang menari, dengan gerakan tertentu yang telah baku tetapi sederhana. Semuanya dilakukan hanya oleh laki-laki. Hal ini berbeda dengan masyarakat badu dalam, mereka dibatasi oleh adat dengan berbagai aturan pamali, tidak boleh melakukan hal-hal kesenangan duniawi yang berlebihan. Kesenian semata-mata dilakukan untuk keperluan ritual. Fanda Supratman untuk Titiran TV Kritik dan saran bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!